Lalu, Bapak-Ibu, sekarang kita lihat jenis animasi PowerPoint. Lebih enaknya lagi, Bapak-Ibu buka PPT ya. Semuanya membuka PPT di laptop masing-masing. Dilihat apakah ada fungsi-fungsi ini, ada fitur-fitur ini. Yang paling sederhana saja, minimal, pasti ada animation. Bapak-Ibu silahkan dibuka PowerPoint-nya sambil dilihat. Nah, jenis animasi di PowerPoint ada dua. Animation, seperti yang tertera di gambar di atas itu. Ada animation, itu apa? Untuk memilih bentuk efek animasi pada komponen alaman slide yang sedang diaktifkan. Itu animation. Oke, kemudian slide animation yang namanya animation pane. Itu apa? Itu adalah jendela atau panel yang berfungsi menampilkan daftar dari animasi yang ada. Dalam sebuah slide PowerPoint. Daftar ini mengurutkan animasi dari yang pertama muncul sampai yang terakhir. Oke, secara realnya saya mampu perlihatkan. Apakah terlihat? Bapak-Ibu, kelihatan PowerPoint saya? Ini, saya menggunakan PowerPoint 2021 yang terbaru. Tidak tahu deh, mungkin ada yang baru lagi sekarang, tapi saya ini yang belum terlalu lama ya. Dan sudah ada PowerPoint-nya. Dan PowerPoint-nya adalah menggunakan Microsoft 2021. Kalau Windows-nya Windows 11. Nah, Bapak-Ibu bisa lihat. Ini fitur-fitur yang di atas. Nah, ini animasi. Dia tidak akan muncul kalau tidak di blok objeknya. Saya blok dulu. Contohnya ini. Ini saya blok ini ya. Ini jenis animasi PowerPoint ini. Dia akan muncul. Nah, silakan Bapak-Ibu bisa pilih mau langsung dari sini. Akan muncul semua. Bapak-Ibu bisa lihat di sini ada tulisan entrance atau masuk. Jadi, ini adalah animasi kalau kita ingin dia masuk menggunakan animasi. Ada emphasis. Dia akan bergerak sesuai dengan yang dipilih. Selama, apa namanya, secara terus-menerus. Kemudian ini adalah exit. Artinya adalah animasi keluar. Saya berikan contoh langsung ya. Ini contohnya ini. Ini misalnya saya blok yang ini. Oke. Lalu, kita animasikan nih. Kita animasi, cerita animasi masuk. Bones. Tadi grow and turn-turn ya. Misalnya grow and turn. Nah, masuknya begitu. Lalu, kita buat dia keluar. Kalau keluar gimana? Ini tinggal pilih. Exit ya. Kita pilihnya exit. Misalnya zoom. Tuh. Hilang. Seperti itu. Kemudian, kalau misalnya kita ingin dia bergerak. Mana ya? Ini misalnya. Ini fly in. Eh, itu nggak salah ya? Saya ngapin ya dulu. Animasi. Ini emphasis. Ini emphasis. Emphasis. Spin. Tuh, dia berputar. Kita bisa setting. Dia berputar seperti yang roda ini. Saya setting. Dia akan berputar terus-menerus sampai slotnya berpindah. Berarti kita membutuhkan panel animasi. Panel animasi ini di mana? Bapak Ibu lihat di sini. Sebelahnya di sini ada animation pane. Nah, inilah yang di setting. Ya, ini yang di setting. Nah, ini kan di setting. Di sini ada start on click. Artinya dia akan bergerak ketika kita klik bendanya, objeknya. Start with perfuse. Artinya dia akan mulai setelah yang lain gitu ya. Pada saat masuk masuk saya. Kemudian after perfuse. Itu artinya setelah yang lain animasinya muncul, dia akan muncul. Jadi, bisa berurutan. Kemudian di sini ada effect option. Effect option itu biasanya kalau menambahkan suara, ya. Ada menambahkan after animasi itu apa, gitu ya. Dan ini bisa kita mainkan, ya. Kemudian di sini juga ada timing. Nah, ini timing ini banyak digunakan. Banyak digunakan di game edukasi. Kenapa? Karena di sini mau menghadirkan dia, mau menghilangkan dia, mau dia bergerak bagaimana yang kita inginkan. Dengan urutan, dengan berurutan. Artinya dia harus ada yang dipicu, dipantik. Nah, di sini namanya trigger. Nah, di sini di timing ini ada start on click. Bisa-bisa-bisa milih ya. Ada with perfuse, ada after perfuse. Nah, ada bisa di-delay. Kalau mau di-delay berapa second, gitu ya. Kalau mau di-delay, dia jadi terlambat gitu masuknya atau keluarnya. Atau animasinya, gitu ya. Animasi mau dibikin kayak gimana, tapi dibikin delay atau jadi tertunda, gitu ya. Kemudian durasinya. Nah, durasinya ini bisa ada cepat, ada yang paling lambat, ada yang lambat, ada yang medium, ada fast, ada yang paling cepat. Nah, jadi terserah kita mau pakai yang mana. Repeat artinya bisa diulang, bisa dua kali, tiga kali. Nah, atau until end of slide. Nah, ini tadi yang saya pilih untuk band roda ini nih, yang berputar tadi. Jadi, dia akan terus berputar karena saya pilih ini. Until end of slide. Ini bisa di-rewind. When done playing, ya. Bisa diulangi. Jadi, ini trigger. Trigger artinya animasi ini animate as part of sequence. Atau start. Dia start effect. Dia akan bergerak, akan berubah, akan animasinya ter... Apa? Animasinya akan berjalan kalau dimulainya dari mengklik apa. Nah, ini ada nih. Ini adalah nama-nama objek-objek yang ada di slide ini. Ya, ada nama-nama objek-objek. Nanti ya, teman-teman, nanti kita lihat selanjutnya. Oke, ini gambaran ya. Yang pentingnya sekarang Bapak-Ibu lihat, Ibu-Bapak itu menggunakan Microsoft PowerPoint tahun rata. Biasanya ada perbedaan. Nah, di 2021, yang berbeda ada draw. Ini yang saya bilang tadi. Ini draw. Gambar. Bisa menggambar sendiri. Nah, silakan deh. Yang hobi menggambar. Bisa menuangkan ide gagasannya. Mengespresikan diri melalui gambar. Dengan PowerPoint. Oke, kemudian. Di sini juga sudah ada record, slideshow, dan lain-lain ya. Ada untuk membuat slide master. Ini juga saya bikin dengan slide master. Saya buat sendiri ya. Desainnya. Lalu ini juga ada desain dan lain sebagainya. Ini adalah gambaran PowerPoint-nya. Oke, saya lanjutkan power terkait dengan animasi. Oke ya. Nah, ini sudah. Nah, ini jenis-jenis fitur animasi yang tadi saya sampaikan. Di animasi itu ada animasi masuk, entrance. Animasi di tempat. Emphasis. Animasi keluar exit. Animasi bergerak sesuai alur. Itu motion path. Nah, ini macam-macam yang bisa digunakan. Saya termasuk orang yang senang otak hati. Ya, Bapak Ibu. Saya tidak kursus. Saya otodidak. Jadi, saya memang senang. Saya senang mencoba-coba ya. Lihat tutorial. Belagi-belagi tutorial. Lalu saya mencoba sendiri. Dan saya membuat kreasi sendiri. Itu bisa berjam-jam. Bisa berhari-hari. Saya fokus di situ. Saking saya hobinya ya. Sampai menemukan dan bisa membuat produk. Sampai terjadilah produk. Dan Alhamdulillah. Game edukasi yang saya pelajari itu. Akhirnya sudah saya latihkan. Sekarang sudah sampai angkatan tujuh. Alhamdulillah. Nah. Oke. Ini catatan. Terdapat banyak pilihan ya. Selain di sini pun ada pilihannya yang lain. Di dalam PowerPoint. Tapi, sekali lagi. Tergantung versi PowerPoint Bapak Ibu. Di laptop Bapak Ibu semua ya. Tergantung versinya. Karena ada yang sangat lengkap. Ya. Mungkin yang terbaru. Semakin baru pasti makin lengkap. Biasanya begitu. Ada yang hanya beberapa saja. Oke. Ini animation pan. Ya. Pengatur animasi dapat dilakukan. Mengaktifkan animation pan. Tadi ya animation. Panelnya animasi ya. Sebelum mengaktifkan animation pan ini. Pastikan kita sudah klik objeknya yang mau diatur. Jadi, jangan sampai kita hanya buka saja. Tapi tidak kita klik objeknya. Dia tidak akan muncul. Tidak akan keluar. Nah. Seperti ini ya. Tadi yang saya sudah sampaikan ya. Saya sudah tutorial kalau langsung. Klik panah. Ujung kanan. Komunilasi objek yang akan disetting. Nah. Di sini nih. Ini bendanya. Retangle 3. Artinya mungkin kotak tiga. Nomor tiga ya. Nah. Ini apa saja yang bisa kita setting. Kemudian ini. Bentuknya. Ini pengatur animasinya. Tadi ya. Saya sampaikan. Ini. Animasi objek akan bergerak setelah di klik. Bergerak setelah mulai setelah dibuka. Kemudian ini kalau with after previews. Objek akan bergerak setelah objek lain. Nah. Efek-efek objek animasi. Sound efek animasi setelah muncul. Ya. Efek-efeknya ini. Misal suara gitu ya. Atau efek-efek yang lain. Kemudian mengaturan waktu animasi muncul. Timing. Tadi ya. Yang sudah saya sampaikan juga. Kemudian sembunyikan timeline selanjutnya. Jarang digunakan yang ini. Menghapus animasi dengan remove. Ya. Ini dia yang tadi kita buka. Ya. Nah. Ini di setting nih timingnya. Ya. Jadi. Jadi kita bisa mengatur. Kapan dia masuk. Kapan dia keluar. Apakah bersama dengan objek lain. Kalau dia keluar karena mengklik objek lain. Berarti kita harus gunakan trigger. Pemicu. Pemantik. Ya. Lalu kita klik start efeknya. Kalau di klik objek yang mana gitu. Dia akan muncul. Nanti akan saya perlihatkan. Seperti apa. Seperti apa. Ya. Yang triggering. Terima kasih. Lalu。 Lalu mengunding. Terima kasih.